Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias Kali ini saya akan sering tampak yaitu cara agar tanaman keladi daunnya berukuran besar part yang kedua Nah, ini adalah video tentang pembahasan tanaman keladi agar daunnya berukuran besar seri yang kedua ya Dimana saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau hasil review dari video saya yang pertama Yaitu di video yang pertama saya telah menjelaskan ya cara teknis agar tanaman keladi di rumah kita itu daunnya berukuran besar bagaimana Yaitu yang saya sebut dengan fokus nutrisi Dan hasilnya ini sudah terjawab ya di video yang kedua Cuman saya akan nanti menjelaskan secara perlahan-lahan dulu ya Jadi di video yang pertama itu cara agar tanaman keladi kita berukuran besar adalah tentunya tanaman yang dewasa Dan menyisakan daun yang kita fokus nutrisi agar tanamannya itu daunnya berukuran besar Karena kita dalam merawat tanaman keladi itu tinggal memilih ya Kita ingin tanaman keladi yang daunnya berukuran besar atau tanaman keladi yang daunnya rimbun dan lebat Dari dua pilihan itu sudah saya share semua ya cara-caranya tinggal kita bagaimana cara untuk memilih dari dua teknis ini Nah di video yang pertama yaitu saya akan menyisakan daun tanaman keladi kita ya Misalnya tanaman keladi tisu atau red star ini 2 sampai 4 Yaitu tanaman keladi yang disisakan daunnya cuma 2 biji itu ukurannya akan super besar dan super jumbo Lalu apabila kita menyisakan daunnya 3 sampai 4 itu berukuran sedang Lalu apabila kita menyisakan daunnya itu di atas 4 daun Misalnya 5, 6, 7 dan seterusnya itu daunnya akan berukuran lebih kecil lagi Nah ada yang bilang bahwa ah tanaman keladi mah kalau sudah besar juga nanti tanaman daunnya akan besar sendiri Jadi itu tidak ya ini sudah saya berikan contohnya disini Nah contohnya seperti ini Ini hasil ya hasil pelaksanaan teknik cara penjarangan atau fokus nutrisi pada tanaman keladi Nah hasilnya sudah terjawab ya di video part yang kedua ini Ini dia daunnya berukuran besar ya Yaitu saya menyisakan berapa? 3 daun untuk tanaman keladi tisu ini Ini yang kita hitung sekarang 1, 2, dan ini 3 Oke ya hasilnya daunnya ukurannya seperti ini Nanti kita ukur ya Sekarang kita bandingkan dengan tanaman keladi red star Tadi kan saya sudah bilang ya 2 sampai 4 itu ukurannya bisa dikategorikan sebagai tanaman keladi yang daunnya berukuran besar Nah sekarang yang ini keladi red star daunnya ada berapa? Coba kita hitung ya 1, 2, lalu ini 3, 4, dan satu lagi 5 Sekarang kita ukur dari daun yang paling besarnya yaitu ini Kita ukur kebetulan saya punya penggaris ya Kita jajarkan dulu Sekarang kita ukur untuk keladi restar dulu Nah ini diameternya adalah 19 cm ya Sekarang untuk keladi tisu ini Diameternya adalah 22 cm Lebih besar dari tanaman keladi red star Nah ini bukti ya bahwa jumlah daun yang kita fokuskan untuk pemberian nutrisinya itu Hasilnya akan lebih besar jumlah daun yang lebih sedikit daripada jumlah daun yang lebih banyak Karena pemberian nutrisi atau pempukan yang biasa kita lakukan yaitu NPK cair Sedikit sekali dan organiknya itu 4 daripada sekali Itu bisa fokus pada cuma 3 daun ya Jadi nutrisinya akan lebih mudah diserap Lebih besar ke daun yang jumlahnya lebih sedikit Sedangkan untuk fokus nutrisi yang jumlahnya seperti ini Misalkan daunnya sampai 5 Itu nutrisinya akan tinggal dapatnya sedikit-sedikit dan hasilnya apa? Daunnya akan lebih berukuran kecil Nah itulah yang disebut dengan fokus nutrisi Nah jadi itu ya di video kali ini yang di part kedua ini hasilnya sudah saya bisa buktikan Teknik cara pembesaran daun di video part pertama itu hasilnya nyata seperti ini Jadi saya tidak bohong Fokus nutrisi pada tanaman keladi di pot Hasilnya akan beda ya Lalu selanjutnya apa? Untuk mendapatkan tanaman keladi agar semakin besar dan besar sekali daunnya yaitu Tetap pemberian pupuk ya Jangan berhenti 4 hari sekali dengan pupuk organik Seminggu sekali dengan pupuk NPK cair Lalu yang kedua apabila tanamnya semakin membesar Kita bisa mengganti ukuran pot yang semakin besar pula Agar perakarnya semakin mudah membesar Mudah bisa lari kemana-mana Otomatis nanti tanamannya juga akan mudah berkembang semakin besar Lalu kapan penggantian potnya? Penggantian pot itu bisa dilakukan maksimal setahun sekali ya Jadi bisa dilakukan di bawah satu tahun Misalkan 10 bulan Kita bisa mengganti dari pot ke level yang lebih tinggi lagi Misalkan ini diameter 1 jengkal Nanti setelah 10 bulan Bisa ditambahkan di ukuran 1 jengkal setengah Seperti itu ya nanti tanamannya akan semakin terus berkembang Dan semakin besar untuk tanaman keladinya Oke ya gitu aja untuk video kali ini Udah terjawab sudah ya Cara teknik pembesaran tanaman keladi Di video pot kedua ini sudah terbukti Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Halo guys Saya punya kembar bag untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah Saya sekarang sudah membuka toko pertanian secara online loh Yaitu di Zambroni Forest Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot Mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya Lalu juga ada berbagai macam pupuk Seperti pupuk NPK dengan berbagai merek KCL, TSP, Dekastar, Urea, Meroke, EM4, pupuk organik cair, dan lain sebagainya Lalu ada juga insecticida, herbicida, fungisida Media tanam yang saya pakai Sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias Anggrek, mawar, melati, dan sebagainya Lalu juga ada tanaman buah Seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, dan sebagainya Semua itu bisa didapatkan melalui pemasahan di nomor WA berikut ini ya Ataupun ada di deskripsi channel saya Konsultasinya gratis Semua barang yang saya jual itu adalah Barang-barang berkuatnya sedikit dan terbaik Jangan lupa pesan sekarang ya guys Kalau mau subscribe channel saya Silahkan tepuluh sebelah tangan saya Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain Akan bisa langkir saya Tonton ya Jangan lupa guys Terima kasih telah menonton!